Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Banyu Asin Kecamatan Banyu Asin III merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyu Asin. Sebagai kecamatan dengan status ibu kota kabupaten yang berpusat di pangkalan balai, kecamatan Banyu Asin III hanya memiliki luas wilayah sekitar 294,2 km persegi atau sekitar 2,49% dari luas sekabupaten, dan masuk dalam 5 besar kecamatan terkecil di kabupaten ini. Salah satu alasan kecamatan Banyu Asin III terpilih menjadi ibu kota kabupaten Banyu Asin ialah karena kecamatan ini memiliki elevasi ketinggian wilayah tertinggi, bersamaan dengan kecamatan Rantau Bayur yang memiliki elevasi ketinggian 23 mdpl. Saat ini, kecamatan Banyu Asin III memiliki 26 kelurahan desa di dalamnya, yang terdiri dari 21 desa serta 5 kelurahan. Dengan wilayah terbesar dimiliki oleh desa terlangu dengan hampir 9% dari luas kecamatan ini. Desa Langkan salah satunya, memiliki luas wilayah 1.839,33 hektare atau sekitar 6,25% dari luas sekecamatan. Dari segi jumlah penduduk, desa Langkan dihuni oleh 6.217 jiwa atau sekidarnya 9,36% penduduk di kecamatan Banyu Asin III berada di desa ini, yang membuatnya menduduki posisi keempat paling ramai sekecamatan. Kantor kepala desa Langkan berada persis di jalan lintas Palembang Betung dan hanya berjarak sekitar 700 meter dari lokasi Monumen Front Langkan, dengan berkendara dalam jarak 1 menit kita telah sampai di lokasi objek wisata yang kita tuju. Monumen Front Langkan menyimpan banyak cerita perjuangan para pejuang Kabupaten Banyu Asin yang dahulu merupakan wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin dalam menghalau pasukan kolonial Belanda. Monumen Front Langkan dibangun oleh Bupati Banyu Asin Amiruddin Inut, yaitu Bupati Banyu Asin selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013, dan sebelumnya juga menjabat sebagai pejabat Bupati Banyu Asin periode 2002-2003 pada saat Kabupaten ini baru saja terbentuk. Bapak Amiruddin Inut ini merupakan putra asli Kabupaten Muara Enim kelahiran tanggal 29 Juli 1943 dan baru saja wafat hampir 4 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 November 2021 silam. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan perang. Dalam Monumen Front Langkan ini tercatat ada 69 nama pejuang termasuk tenaga medis dan perwira, yang meninggal dalam perang lima hari lima malam. Front Langkan dibentuk oleh tentara Republik Indonesia karena Belanda menyerang Tri terus-menerus kepada Palembang hingga ke pedalaman sekitarnya termasuk perairan Banyu Asin. Wilayah Langkan sendiri menjadi sangat strategis bagi perjalanan pasukan Belanda menuju Sekayu, Musirawas maupun Jambi, karena perairan tersebut merupakan jalur yang harus diamankan guna menutup pergerakan Belanda. Oleh karena itu Front Langkan menjadi sangat penting untuk mematahkan jalur bebas perjalanan Belanda masuk melalui hubungan darat menuju daerah-daerah dimaksud. Front Langkan merupakan garis pertahanan tri di front kiri yang resmi dibentuk tri tanggal 15 Februari tahun 1947. Front ini memiliki seksi istimewa dengan nama Batalion 30 Resimen 45 yang dipimpin oleh Letnan Muda Akosim Dayat dengan wakilnya Sersan Mayor OM Muksin Samsudin. Batalion 30 pada mulanya dipimpin oleh Kapten Animan Ahiat tapi kemudian sejak tanggal 17 Juli tahun 1947 diserah terimakan kepada Kapten Usman Bakar. Front Langkan menetapkan perbekalan dan perlengkapan Batalion 30 dipusatkan di pangkalan balai yang dikirim atas Perintah Mayor Saroin Song dari Palembang. Masyarakat Banyu Asin yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Musi Banyu Asin walaupun tidak melalui angkat senjata berperang melawan penjajah, tetapi sering mengulurkan bantuan kepada tentara Indonesia di Front Langkan dalam bentuk makanan seadanya. Taktik mereka memberikan makanan antara lain dengan sambil berpura-pura akan ke kebun dan ladang. Perbekalan dan perlengkapan itu dibawa oleh Letnan Muda Alri Joini Ahmad yang sering dibantu rakyat kenten sampai ke pangkalan balai. Sementara jika Tri terjadi kekurangan bahan makanan dibantu oleh pesirah lubuk lancang yang menyuruh Zaini. Mereka pergi mencari bahan-bahan yang diperlukan ke Dusun Byuku, Tanjung Laut dan Serdang. Tetapi semua seksi dipersiapkan di garis terdepan Front Langkan. Hikmah dari keberadaan Front Langkan dan rakyat membantu perjuangan Tri di Front Langkan ini menunjukkan rakyat Banyu Asin juga ikut berjuang mengusir Jepang dan Belanda dengan cara tersendiri. Masyarakat Banyu Asin yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Musi Banyu Asin walaupun tidak melalui angkat senjata berperang melawan penjajah, tetapi sering mengulurkan bantuan kepada tentara Indonesia di Front Langkan dalam bentuk makanan seadanya. Taktik mereka memberikan makanan antara lain dengan sambil berpura-pura akan ke kebun dan ladang. Front Langkan merupakan wilayah penting dalam pertahanan Tri karenanya pembentukan wilayah ini sangat difokuskan. Lokasi Front Langkan saat dibentuk memang strategis terdiri dari hutan lebat memiliki alur sungai dan jembatan-jembatan serta memiliki banyak jalur keluar untuk pelarian yang hanya diketahui oleh tentara Indonesia dan rakyat Banyu Asin sehingga dinilai sangat strategis dijadikan Front Pertahanan. Monumen ini bisa menjadi tempat wisata yang baik bagi warga lokal maupun luar, monumen juga menjadi saksi akan peristiwa yang telah terjadi dan menjadi saksi bahwa di daerah itu terdapat ikon atau benda yang sangat berguna dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton